Kasus dugaan penyalahgunaan kedelai bersubsidi naik ke tahap penyelidikan. Meski belum ada satupun yang ditetapkan menjadi tersangka, tetapi pihak Kejari Banjar memastikan sejumlah orang yang telah dipanggil akan menjadi tersangka. Penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan kedelai bersubsidi di Kota Banjar terus berlanjut. Pihak Kejaksaan sendiri telah memanggil sejumlah pihak yang dinilai berkaitan erat dengan distribusi subsidi kedelai tersebut, yakni diantaranya 40 petani telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Iruwan Setiawan Wahyu Hadi mengatakan, kasus dugaan penyalahgunaan kedelai bersubsidi kini naik ke tahap penyelidikan. Meski hingga kini pihaknya belum menetapkan tersangka, namun dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkannya. Mungkin kemarin kan pendidikan, belum bisa kita tuntukkan kalau tersangka, tetapi kami sudah memetakan kira-kira siapa saja yang nanti ke depan bisa kita jadikan bersama. Tinggal kita menunggu hasil pendidikan besok seperti apa, itu yang menjadikan kita nanti untuk menunggukan bersama. Meski belum ada satupun yang ditetapkan menjadi tersangka, tetapi pihaknya memastikan sejumlah orang yang telah dipanggil akan ada yang menjadi tersangka. Jumlah tersangka pun masih belum dapat dipastikan karena proses penyelidikan masih berlanjut. Dari Kota Banjar, Sukirman, RedarTV melaporkan.